Intro Kami harus segera secepatnya operasi Untuk mengangkat janin dalam kandungan ibu Bapak bisa diangkat dong Tolong ibu segera tanda tangani formulir ini ya Agar kami bisa segera operasi Tidak ada pilihan lain bu Sekarang ibu mengalami pendarahan Kalau sekarang kami tidak melakukan operasi Nyawa ibu tidak bisa tertolong lagi Apa dengan operasinya Bagi saya selamat dong Kami tidak bisa menjamin soal ini bu Karena bayi ibu lahir secara prematur Tapi yang jelas Dengan operasi Kami bisa selamatkan nyawa ibu Kalau begitu saya tidak mau jawab kasih dong Saya tidak mau jawab kasih Kalau misalnya bayi saya tidak selamat Jangan jawab kasih dong Saya tidak mau bayi saya tidak selamat Saya tidak mau Saya tidak mau dong Enggak nek Saya tidak percaya Sebelum saya pergi Aisyah itu tidak kenapa-kenapa nek Kenapa sekarang Aisyah itu kontraksi Hei kenapa Keluarga pasien Aisyah Iya dokter Ada apa dong Ibu Aisyah harus segera dioperasi Tapi dia menolak tanda tangan surat persetujuan Dan sekarang ibu Aisyah malah pingsan Tanpa operasi Ibu Aisyah tidak akan tertolong lagi Apa mungkin disini ada keluarga pasien Yang bisa tanda tangan surat persetujuan Atau mungkin ada suaminya Atau ayah ibu kandungnya Aisyah Dok Sebentar ya dok ya Saya perlu bicara sama bapak dan ibu saya Sebentar ya Baik silahkan Aku mau ngabur aja Aisyah itu udah bau minat kok Aku tadi kan denger sendiri apa kata dokter kan Aisyah itu dalam bahaya Itu artinya Anak dalam kandungan Aisyah itu juga dalam bahaya Bude itu membunuh anakku Eh Kamu itu jangan panik Jamila Bude ini pengalamannya sudah banyak Kamu tenang aja ya Anaknya itu pasti lahir dengan selamat Walaupun Aisyah meninggal Tapi Bude Apa sih Udah kamu kem aja Kamu tenang aja ya Begitu Aisyah meninggal Bayinya kita ambil Dan kamu yang ngerawat Kalian bodoh bagaimana sih Kamu itu siapa Kau sebalik nanya deh Saya ini sepertamanya Suaminya Aisyah Sekalian tau ya Aisyah ini udah pergi lama banget Dan kita semua cari Aisyah Dan ternyata Aisyah ada disini Sama kalian Jadi Aisyah Istisdik ke bawah Kalian tau gak sih Aisyah itu siapa Aisyah itu bukan cuma segedar istri Kedua dari suami saya Tapi Aisyah Itu adalah adik diri saya Mama Ya Dan dia sekarang memuasai semua harta Yang diwariskan oleh ayah saya Itu artinya Aisyah adalah Orang yang sangat kaya dan powerful Tapi Dia agak menyebalkan dan Keras kepala Pak Iya Gimana Apa ada perkembangan pencarian Bianca Belum pak Tapi saya yakin Cepat atau lambat Ibu Bianca pasti pulang kesini Karena rumah ini Tempat tinggalnya Pak Gini ya Sekedar informasi aja nih Sebenarnya Bianca itu punya Nomor yang lainnya lagi loh pak Maaf Apa ibu bisa kasih tau Nah itu dia pak Saya gak tau Nomornya Bianca yang satunya lagi Tapi Mamanya itu Bu Siska Dia tau persis Jadi Bapak coba deh hubungin Mamanya si Bianca Bu Siska itu Apa ibu tau rumahnya Oh Tau banget pak Kalau begitu Saya kirim ke nomor WA bapak ya Berapa nomornya pak 0815 7461 6659 Udah saya kirim ya pak Iya Udah Udah mam Udah Kalau gitu Terima kasih ya ibu Iya Mari pak Iya mari Pak Bisa merapat Begini pak Saya mendapat informasi terbaru Jadi kita bagi tugas Pak Supardi Pak Tejo Dengan saya Langsung ke rumah Ibu Siska Sementara pak Suprianto Tetap disini berjaga Dengan yang lainnya Siapa Dilaksanakan pak Baik Baik Aisyah kan udah gak ada keluarganya Gimana kalau kita Berpora-pora menjadi keluarganya Aisyah Untuk bisa menandatangani Buat operasinya Aisyah Bu Pak Berapa kami yakin Gimana kalau keputusan kita salah Gimana kalau setelah operasi nanti Bayinya Aisyah Kenapa-napa Dan gimana kalau Sampai ada yang meninggal Ibu takut Bu Ibu Ibu dengerkan apa Kata dokter Aisyah lagi penggarahan Kalau sampai Aisyah meninggal Bayinya juga meninggal Bu Coba deh ibu bayangin Kalau ini terjadi sama Saras Bu Apa ibu mau lakukan sesuatu buat Buat Saras Aisyah udah menjadi keluarga kita Bu Ya Bapak setuju sama kamu Baru Bismillah ya Ibu berharap yang terbaik Semoga Aisyah dan bayinya selama Ya udah cepetan kamu Aku bicara sama dokter Cepetan Bagaimana Pak Dok Saya Saya kakaknya Aisyah dok Dan saya akan menandatangani Buat operasinya Aisyah Oh iya baik silahkan Oh iya baik silahkan Dok Saya mohon dok selamatkan Aisyah Baik pak pasti bantu doa ya pak Jadi kalian lakukan ini semua Karena kalian pengen bayinya Aisyah Iya Saya kepengen Bayinya Aisyah itu menjadi milik saya Kalian pikir Kalau kalian ambil bayinya Dia akan membiarkan kalian pergi begitu aja Oh enggak Enggak Dia pasti akan kejar kalian sampai dapat Dan dia akan Berikan kalian pelajaran yang sangat Sangat-sangat Menyakitkan obat kalian Terus Kita harus gimana Saya bisa bantu kalian Kalian pengen bayinya kan Selamatkan Selamat menikmati Selamat menikmati excel Terima kasih.